Rumah para sahabat Nabi SAW Mereka ini gubuk hati yang mulia Tapi sempurna dalam kehidupan mereka amalkan agama Allah hantar dalam kehidupan mereka Di rumah gubuk mereka Halah-halah surga Allah SWT Rumah para artis gedong-gedong Tapi kerjaannya kawin ceriah dan yang mulia Gak bahagia mereka kenapa? Karena Allah hantar dalam kehidupan mereka Halah-halah neraka Kapan Nabi Adam tolong oleh Allah SWT Bukan ketika dia ini merasa mulia Hidup dalam dunia Allah ciptakan sebagai manusia Asrafu makhlukat Makhluk yang paling mulia hidup dalam dunia manusia Pertolongan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa Ketika mereka ini punya perasaan Dia ini islah diri Merasa banyak buat dosa Buat salah Banyak hilat Berbuat dolem Maka dia doa kepada Allah SWT Ditolong oleh Allah SWT Diampuni dasar-dasarnya Dikembalikan masuk ke dalam surga Allah SWT Kholidina fiya Bada kekal selamanya Nabi Yunus alaih suratu wassalam Kapan ditolong oleh Allah SWT Bukan ketika masa dia ini Baru awal diangkat jadi Nabi Tidak Ketika dia ditarwil Allah SWT Ada futur ninggalkan kaumnya Tidak membuat dakwah lagi Putus asa Maka dia ditenggelamkan oleh Allah SWT Dimakan oleh ikan paus yang sangat besar Hadirin yang mulia Atau ikan nun Dalam kegelapan malam Masya Allah Tiga kegelapan dia merasakan Yang pertama kegelapan Perut ikan Yang kedua Kegelapan dalamnya air laut Dan yang ketiga adalah Kegelapan malam udara sekalian Teknologi mana Provider mana yang bisa dia ini punya teknologi Sinyal Yang dia ini bisa jangkau ini Dari dasar laut Jika ke daratan Tidak ada yang mulia Saya sering Pulau-pulau Di tengah samudera Sudah tidak ada lagi sinyal Apalagi masuk Dasar laut Tidak ada yang lebih sempurna Daripada sinyalnya Allah SWT Ketika Nabi Yunus Alayhi S.A.W Merasa banyak buat dosa Berbuat dolim Sudah sekalian Karena Pada pandangan Allah Maksudnya paling besar Untuk seorang kasih Allah Adalah meninggalkan Daripada urusan dakwah Dan yang mulia Masya Allah Tapi kuasa Allah punya sinyal Untuk hambanya Bagaimana hambanya Supaya bisa kirim W'a kepada Allah SWT Apa bunyi W'anya La ilaha ila anta Subhanaka indi kutu minal thalimi Sampai kepada Allah SWT Nabi Yunus diampuni Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Ajib Karena ta'aluk mereka Para kekasih Allah Betul pada saat itu Hari ini kita ini Mengaku pintar Mengaku hebat Tapi gak ada Takoruk kedekatan kita Dengan Allah SWT Sehingga dalam kehidupan kita Tertangguh Pertolongan Allah Hidupnya sulit aja Susah Masalah Terus hati dengan mulia Iya Gak ada kepasangan Allah Dalam kehidupan kita Saudara sekalian Kata Pak Decep Di Jakarta Sering ada ungkapan Gubuk derita Seolah-olah Siapapun mereka yang punya rumah gubuk Hidupnya mengerita Tidak hati dengan mulia Rumah para sahabat Nabi SAW Mereka ini gubuk Hidupnya dengan mulia Tapi sempurna Dalam kehidupan mereka Amalkan agama Allah hantar dalam kehidupan mereka Di rumah gubuk mereka Hawa-hawah surga Allah SWT Rumah para artis Gedong-gedong Tapi kerjaannya Kawin ceriah dengan mulia Gak bahagia mereka Kenapa? Karena Allah hantar Dalam kehidupan mereka Hawa-hawah neraka Masya Allah Orang miskin untuk bahagia Gak usah menjadi kaya Amalkan agama Dia akan bahagia Ini Pak Ecep sering Sampaikan Sudah sekalian Lalu apa yang membuat Seorang hamba Tidak mendapatkan Kebahagiaan hidup Yang membuat Dirinya tidak bahagia Adalah dosa-dosa Yang pernah mereka Buat dalam kehidupan Yang mudia Di dosa-dosa kita Yang bikin kita Tidak bahagia Sudah sekalian Allah jadikan Kafarah Pengguguran Daripada Dosa-dosa kita Sudah sekalian Kerusahaan yang datang Ini kafarah Apalagi yang kena Sakit Terah sekalian Masuk kafarah Dan tidaklah bagi Seorang mu'min Yang dia terkena sakit Walaupun hanya Tertusuk duri Cukuplah baginya Mendapatkan Daripada kafarah Pengampuran dosa Tertusuk duri Apalagi yang meriahkan Dan yang mulia Masya Allah Ini maha baliknya Allah SWT Masya Allah Ini dunia menipu Yang membuat Jadi kita lupa Kepada Allah Lupakan perintah Dan nasihat Nabi SAW Bukan Kita yang menafikan Dunia dalam kehidupan Tidak Datangnya dunia Kita syukuri Kita guna Untuk toat Kepada Allah SWT Tapi realita yang ada Dengan datangnya dunia Banyak mereka lupa Kepada Allah SWT Iya Kata Nabi Aku tidak khawatir Akan Umatku yang Ketika mereka Diuji dengan kemiskinan Tapi aku khawatirkan Tadkala mereka Diuji dengan datangnya Harta Kekayaan Saudara sekalian Masya Allah Saudara sekalian Yang sama-sama Mengharapkan cinta Dan kemuliaan Dari Allah SWT Masya Allah Jadi mutlak Kebersamaan Allah Kepada mereka Orang-orang yang Senantiasa merasa Lemah Banyak buat salah Merasa buat Golim Masya Allah Maka Allah Kan bimbing mereka Ini kalau Tidak ada pertolongan Allah Mutail Tuan-tuan Kawan-kawan Semua ini ada disini Itikab Di musolah yang kecil Masya Allah Di pesisir Kota lagi Masya Allah Di pinggiran kota Untuk Takaruh Pujrah Riadah Itikab Di masjidnya Allah SWT Atau musolah Ini butuh Hidayah Dan pertolongan Allah Jangankan Itikab Tiga hari Tiga malam Di musolah Di rumah Allah SWT Di masjid Kalau gak ada Hidayah Dan pertolongan Allah Ada seseorang Lisanya ini Farsi Bicara kebendaan Bahkan bicara maksiat Tapi lisanya Akan kaku Bicara sesuatu Ada hubungan Dengan asma-asma Allah Bahkan Ucapkan istighfar Sekali Ma'ampun Kepada Dia gak Mampu Dengan mulia Karena gak ada Hidayah Dan pertolongan Allah SWT Saudara sekalian Allah Makanya Kita ini harus Senang tiasa Dalam kehidupan Bicarakan Kibriya Allah Besarnya Allah Kalau kita ini Banyak bicara Besarkan Allah SWT Dunia akan menjadi kecil Dengan sendirinya Apa itu dunia Seorang kaya Punya mobil tiga Punya rumah gedong Masya Allah Apakah itu Yang dikatakan dunia Saudara sekalian Kekayaan yang mereka miliki Bukan Kalau ada hubungan Dengan agama Semua argonnya Akhirat Saudara sekalian Iya Kang Ari Punya mobil tiga Misalnya Apa yang Yang dia miliki Dunia apa Akhirat Akhirat Kalau mobil yang tiga itu Ada hubungan dengan agama Rumah yang besar Dunia bukan Bukan Kalau Kang Ari hubungkan dengan agama Maka argonnya semua Akhirat Bisa Allah SWT Saudara sekalian Iya Lalu apa dunia Yang mulia Kita harus paham Dunia adalah Sesuatu yang membuat Diri kita lupa Diri kita lupa Kepada Allah SWT Apapun yang kita miliki Kalau tidak membuat diri kita lupa Kepada Allah Ini argonnya semua Kerat Seorang miskin Harta yang dia miliki Cuman pacul Untuk cari duit Ke sawah Ke ladang Tapi pacul yang harganya Enggak seberapa Membuat dirinya lupa Kepada Allah Datang panggilan Adhan Dia enggak Sorak Maka ini Hisapnya keras Pacul Hitungannya dunia Disya Allah SWT Jangan lagi pacul Satu paku yang nempel Di rumah kita Enggak ada hubungan Dengan agama Hisapnya Empat puluh tahun Enggak beres-beres Satu paku Allah Dan ini seorang miskin Yang tadi Yang punya pacul Tinggalkan perintah Allah Pada pandangan Allah Dia adalah ahli dunia Yang sesungguhnya Datang ke keayaan Kita syukuri Datang ke usaha Kita sabar Itu yang mulia Kita kadang-kadang Banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perkara yang harus kita bayar Kita syukuri Mati lampu Gelap Engap Masya Allah Ini yang jang Berah Alhamdulillah Padahal kurma KPLN Iya Tiap pahamnya Allah berikan Pengelangan sempurna Matahari terbit Di pagi hari Kadang kita lupa syukur Kepada Allah Mengucapkan Alhamdulillah Dan yang mulia Yang harus bayar Disyukuri Yang gratis Kita nyelupa Syukuri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang mulia Dulu pernah Kita ini Mendambakan Pengen punya Sepatu air Jordan Dan mahal harganya Jaman-jaman SMA Masya Allah Nabung Gak sampai juga duitnya Hadir yang mulia Gak lama Ada yang kasih hadiah Sama kita Terima kasihnya ini Gak sekali dua kali Capa cipi Cium pipi kanan Kiki Kiri Dia punya Pipi Ciumin Sama kita Sudara sekalian Peluk lagi Makasih ya bang Makasih ya bang Masya Allah Dan diilankan Dia ini Ketika punya Sepatu yang selama ini Dia idamkan Sudara sekalian Masya Allah Dipamarkannya Adina mulia Oh Saya punya Sepatu mahal Katanya Pemberian dari seorang Abang-abangan saya Katanya Pada dalam kehidupan Dia ini Allah berikan Daripada Yang lebih sempurna Daripada Pasang sepatu mahal Yaitu sepasang kaki Dengan mulia Apa artinya Punya sepasang Sepatu yang Begitu mahal Kalau kita ini Gak punya Sepasang kaki Untuk berjalan Sudara sekalian Jadi yang mahal Bukan sepatunya Tapi kakinya Dengan mulia Atas perkara ini Masya Allah Istiqam Kita keluar Ini bukan Yang mulama Diminta banyak Tadinya Mesti disonong Pada isya Asana dulu Terbalik dari sini Subhanallah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da'wah Da'wah maksud hidup Hidup dalam da'wah Da'wah sampai mati Mati dalam da'wah 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 maksud hidup Hidup dalam da'wah Da'wah sampai mati Anja Channel